Subhanallah Diucapkan terima kasih pada Al-Habib Yesus bin Abdul Rahman As-Sagat Yang telah menyampaikan diramahnya Penyakit yang ilmu kita dapat Kemudahan kita dapat Mengamkakannya, amin ya Rabbul Alamin Hari ini yang dirahmati Allah SWT Kita Akan menerangkan tausia terakhir Sekaligus juga ditutup Dengan doa yang insya Allah Nanti akan disampaikan Oleh Tuhan diri kita K.I.H.J. Nusbi Zawawi Namun sebelumnya Kami mohon kepada para panitia Nanti setelah selesai Doa untuk memberikan Pikisannya Atau buah tangannya kepada Bapak-Bapak dan hadirin Sekalian Bapak-Ibu-Ibu semuanya Jangan buba dulu ya Bapak kami akan memberikan dari Kaum laki-laki dulu, Bapak-Bapak dulu Kemudian baru wanita Kepada Bapak-Ibu-Ibu semuanya Kami bersilakan dengan segala hormat Sallu ala Nabi Muhammad Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Bismillah walhamdulillah Wa salatu wassalamu ala sayyidina Inna allaha wa malaykatuhu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ya ayyuhal lazina amanu Saluhu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sall mooi Wa alhamdulillahi rabbil mahrum Para abaih yang amat sangat saya hormati dan muliakan Para kiai, para guru, para asatidah Bilhusus, ilhusus, adai ilallah Habibbanan mahrub, alhabib, asedhaf Segena para panitia dan pengurus Masnid Jami'al Istiqamah Serta guru-guru, para kiai yang mohon maaf tidak dapat kami sebut Dan namanya satu persatu Namun insyaallah kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur Sehat walafiat Terus diberikan ke istiqamahan dalam dakwah Membimbing kita untuk cinta dan dekat kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah Amin ya Rabbi Satu hari Rasulullah s.a.w. Sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya Hadir pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Asyiddi R.A Hadir pula Sayyidina Umar Ibn Al-Fattah Sayyidina Usman Ibn Affan Sayyidina Ali bin Abi Talib Serta para sahabat-sahabat lainnya R.A Kemudian tiba-tiba Pada saat itu Nabi Muhammad s.a.w. Beliau bertanya kepada sahabat Kata Nabi Sahabat-sahabatku Siapakah hamba yang paling mulia di sisi Allah Taukah kalian Siapakah hamba yang paling mulia di sisi Allah Sahabat pada saat itu Saling tengok kiri kanan Mendengar pertanyaan itu Kemudian tiba-tiba ada salah seorang sahabat Berkata Ya Rasulullah Hablaku yang paling mulia adalah para malalikat Kata Nabi benar Malaikat adalah mahluk yang paling taat Dia selalu bertasbih dan memuji Allah s.w.t Benar Kata Nabi Malaikat adalah mahluk yang mulia Tapi ada lagi yang lebih mulia Kata Nabi Sahabat kembali minggu Siapakah kira-kira Kemudian ada lagi yang menjawab Ya Rasulullah Hablaku yang paling mulia Kalau bukan para malikat Adalah para Nabi dan para Rasul Kemudian Nabi Muhammad Benar Nabi Rasul adalah mahluk pilihan Allah Ditugaskan oleh Allah s.w.t Untuk menyampaikan risalah Menyampaikan dakwah kepada para umat-umatnya Benar Makhluk yang paling mulia Adalah para Nabi dan para Rasul Tapi ketahui lah Bahwa ada yang lebih mulia Daripada Nabi dan Rasul Hei Allah nabi Para sahabat minggu Tadi bukan malaikat yang paling mulia Dibilang Nabi dan Rasul Ternyata juga bukan Nabi dan Rasul Akhirnya ada yang berani mengatakan Dia berdiri Ya Rasulullah Hablaku yang mulia Kalau memang bukan malaikat Kalau memang bukan para Nabi dan para Rasul Mungkin kami para sahabat-sahabatmu Ya Rasulullah Nabi tersenyum Nabi lihat satu-satu wajahnya para sahabat Kata Nabi Muhammad benar Kalian adalah orang-orang yang mulia Karena kalian hidup bersama aku Kalian ikut membantu dan menolong dakwah aku Kalian orang yang mulia Tapi ada lagi yang lebih mulia Akhirnya semua sahabat dia Tidak ada yang berani berkata sekata-kata Dia tertunduk Kemudian Nabi pun juga tertunduk Nabi Muhammad SAW Menangis pada saat itu Membasahi air matanya Bukan hanya pipinya yang basah Sampai air itu pun Jatuh kepada jinggutnya Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad Tahukah kalian Siapa hamba Allah yang paling mulia Hamba yang paling mulia Bukan malaikat Bukan para Nabi Bukan para Rasul Bukan para sahabat Kalian mulia Tapi ada lagi yang lebih mulia Mereka adalah orang-orang Yang hidup jauh sesudah aku Tidak hidup di zamanku Dia tidak pernah melihat aku Tapi mereka beriman kepada aku Mereka belum pernah berjumpa dengan aku Tapi mereka cinta kepada aku Itulah orang yang mulia Dan aku hidup kepada mereka Aku ingin berjumpa kepada mereka Aku ingin bertemu Aku ingin berkumpul kepada mereka Mata Al-Fa'iq warani Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka Dan mungkin Di antara orang yang mulia itu Adalah kita yang hadir di tempat ini Mungkin Adalah kita yang diributkan oleh Nabi Muhammad Insya Insya Cinta kepada Nabi Muhammad Bapak cinta sama Nabi Halo Assalamualaikum Ibu cinta sama Nabi Apa bukti Mau boleh Ini kalau ada Gak ada resi kumpul ini Gak tahu apa Gak begitu Saluh di antara tanda-tandanya Orang yang mengaku Menciptai Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad Barang siapa yang menciptai sesuatu Pasti Dia akan banyak menyebut-nyebut Nama yang yakin Dia cintai Betul Kalau dia menciptai sesuatu Pasti Dia akan banyak Menyebut Nama yang dia cintai Kalau kita cinta Kepada Nabi Muhammad Berarti kita banyak Menyebut nama Nabi Muhammad Dengan membaca salawah Kepada Nabi Muhammad Insya 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 Bulan Nabi Muhammad Awal Sudah habis Betul Saat ini pun Kita sudah ada di Pemujung Bulan Nabi Muhammad Sudah terakhir Sudah berencang banyak salawat Yang kita baca Halo Ini ada orangnya Pak Tengah disini Terus si Terus Benar Ape jenis berapa Di luar Benar Bapakku ya Saya semalut Kajar Di salah satu masjid Di Kebayoran Baca kitab Satu kitab Klasik Yang dikarak Yang cukup Di dalam kitab Diceritakan Satu kisah Ada satu kisah Yang terjadi Di zaman Pani Israel Zaman Nabi Musa Zaman Nabi Musa Bukan Di zaman Nabi Muhammad Di zaman Nabi Musa Diceritakan oleh Sehseh Nudin Al-Balibari Di dalam kitab Kisah Dulibah Ada Seorang Anak muda Pada zaman Itu ada Anak muda Anak muda Ini Setiap hari Pekerjaannya Masih Anak muda Ini Setiap hari Pekerjaannya Hanya Berbuat Dosa Pagi Siang Soleh Malam Selalu Berbuat Dosa Dia zina Dia minum Dia judi Dia mencuri Semua Dikerjakan oleh Anak muda Ini Warga Tau Masyarakat Rian Pekerjaan Maksia Sampai-sampai Masyarakat Pada saat itu Mencap Anak muda Ini Sebagai Sampas Masyarakat Ini Anak muda Dijurukin Sampah Masyarakat Orang Kalau udah Dijurukin Sampah Masyarakat Bagus Sampah Jelek Bagus Sampah Jelek Bukan Hanya Masyarakat Bukan Hanya Dijurukin Termasuk Nabi Musa Ini Anak Dibilang Sampah Masyarakat Karena Tidak Pernah Ibadah Tidak Pernah Taat Apa Kata Musa Alih Salatu Assalam Tidak Pernah Melaksanakan Kebaikan Selalu Berbuat Dosa Selalu Berbuat Masyarakat Ini Anak muda Kerjaan Hanya Masyarakat Dizaman Siapa Halo Halo Ya udah Sampai Sampai Dizaman Siapa Bisa Tapi kita Mencari Halo Sampai 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 Do Sampai 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 Lengar Berunt Zampai Sampai Hanyarakat Lengar predictions Was Jaz Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika anak muda ini meninggal dunia, masyarakat bingung. Masyarakat bagaimana caranya menikapi jenazah yang tukang maksian ini. Apakah perlu dihormatin atau tidak? Ini jenazah apa sama kita perlakukan dengan jenazah yang lain. Dimandikan, dikabankan, kemudian dikuburkan. Turut belum ada sholat jenazah. Karena sholat jenazah ini salikat Nabi Muhammad. Apakah jenazah ini harus kita hormati, kita mandikan, kita kafankan, dan kita kemburkan. Akhirnya sepakatlah para masyarakat, keluarga, termasuk Nabi Musa. Apa kata mereka? Ini anak muda sampah masyarakat. Tidak perlu kita hormatin, tidak perlu kita mandikan, tidak perlu kita kafankan, dan kita kemburkan. Langsung saja buang ketahukan, buang ketahukan, biar habis dimakan sama apa. Sepatah kata Nabi Musa, oke, kita kemburkan. Apa yang terjadi saudara? Ketika pada saat masyarakat sudah siap-siap ingin melemparkan jenazahnya ke lautan. Ketika Nabi Musa sudah siap-siap ingin membuang jenazah anak muda ini ke lautan. Pada saat diangkat ini jenazah, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, mandikan jenazah itu, kafani jenazah itu, kuburkan jenazah itu. Ingin jenazah disuruh dimandikan, disuruh di kafankan, dan disuruh dikuburkan. Kata Nabi Musa, ya Allah, bi'isadika wa jadalika, demi kemuliaanmu, demi keagumanmu, maaf, kami tidak akan menghormati ini jenazah. Biarkan kami buang ke lautan, mereka bukan masyarakat, ya Allah. Kata Nabi Musa, Allah bilang, jangan Musa, mandikan dia. Kafankan dan kuburkan. Tiga kali Nabi Allah mengatakan itu kepada Nabi Musa. Berarti ini jenazah, ya Allah, matikan dia. Berarti ini jenazah, ya Allah, matikan dia. Akhirnya Nabi Musa meneruti perintah Allah. Dimandikanlah, itu jenazah. Dikafanin, itu jenazah. Lalu dikuburkan jenazah itu. Selesai dikuburkan Nabi Musa nanya kepada Allah. Satu-satunya Nabi yang mendapatkan julukan kalimu Allah, Musa. Dia bisa bermialak langsung kepada Allah. Dia bisa berkomunikasi langsung kepada Allah. Kemudian Nabi Musa berkata, Ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku. Kenapa anak muda ini kau hormati? Bukankan kami tahu, kami lihat, sehari-hari anak muda ini berbuat maksiat. Anak ini selalu berbuat judi, selalu minum, selalu zirah, dan lain sebagainya. Di mata kami, waika, anak muda ini adalah sampah masyarakat. Apa keistimewaan anak muda ini dihadapkan, ya Rabbi? Apa keistimewaan anak muda ini sampai-sampai kau muliakan dan hormati dia? Apa kata Allah? Allah, Musa, benar anak muda ini tukang maksiat. Benar anak muda ini selalu minum, judi, dan mencuri. Benar. Tapi ketahui lah, wahai Musa. Pernah satu hari, kata saya, saya ibu kita menibari, di dalam kitab itu. Di dalam kitab, irsalu riba, irsalu dirosan. Ketahui oleh Musa. Oleh mu, wahai Musa. Anak muda ini, pernah satu hari, ketika dia sedang ada di dalam rumahnya. Dia dalam keadaan sadar. Dia dalam keadaan tidak mabok. Dia dalam keadaan tidak berbuat maksiat. Pernah kata Allah, satu hari anak muda ini di rumahnya membaca kitabku. Kitab Tawrat. Dia baca kitab Tawrat. Ternyata di dalam kitab Tawrat itu ada satu tulisan firman Allah. Aku akan utus seorang nabi, seorang rasul. Dimana nabi dan rasul ini, aku akan jadikan sebagai penutup para nabi dan para rasul. Aku beri nama nabi itu. Aku beri nama rasul itu. Dengan nama Muhammad. Maka bersolawatlah engkau kepada Muhammad. Anak muda itu melihat ada perintah salawat. Kemudian anak muda itu berkata, Allahumma sholih ala Muhammad. Kata Allah, sebab itulah aku hormati dia. Karena dia telah bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad. Itu yang menyebabkan Allah hormati dia. Itu yang menyebabkan Allah. Beritahkan, matikan dia. Kafankan dia. Kumpulkan dia. Dia hormati oleh Allah. Karena dia membaca salawat kepada nabi Muhammad. Maaf bapak ibu. Ini anak muda, umatnya siapa? Umatnya siapa? Nabi Muhammad. Ini yang baca salawat, bukan umatnya nabi Muhammad. Ini yang baca salawat, umatnya nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah ada belum? Nabi Muhammad udah ada belum? Jarak sama nabi Muhammad. Ribuan tahun, saudara. Ada 30 generasi dari nabi Muhammad kepada nabi Muhammad. Kalau nabi Muhammad sama nabi Muhammad saja, jaraknya kurang lebih 500-600 tahun. Bisa bayangin berapa ribu tahun antara nabi Muhammad dengan nabi Muhammad. Ini yang membaca salawat adalah umatnya nabi Muhammad. Dia tukang berbuat masyarakat. Dia tukang minum. Dia tukang judi. Dia tukang mencuri. Ketika dia meninggal dunia. Karena sebuah salawat kepada nabi Muhammad. Diangkat, dihormati oleh Allah. Dimuliakan kematiannya. Allah. Dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan. Kalau umatnya nabi Muhammad saja. Nabi Musa saja membaca salawat. Dihormati oleh Allah. Apakah lagi kalau saatnya yang membaca salawat itu adalah langsung umatnya. Dan sering dikuburlah Muhammad. Sudah setengah satu. Terus. Terus. Saya mau cerita saja boleh ya. Kalau dimanit disini saya sudah pernah sampein ini cerita. Tapi banyak manfaatnya. Ini pengalaman pribadi. Satu hari saya diuntang ceramah. Tempatnya agak jauh. Jakarta Pusat. Saya tidak tahu tempat lokasinya. Malam acara. Sore. Panitia nelfon saya. Kata panitia. Pak Giyahi. Mohon izin. Mohon maaf. Sekedar mengingatkan Pak Giyahi. Nanti malam acara di tempat kami. Jakarta Pusat. Oh. Iya. Baik. Mohon izin Pak Giyahi. Nanti insya Allah. Habis maghrib. Panitia akan datang untuk mencumpul. Alhamdulillah. Memang kita lagi bingung. Mau ke sana tempatnya. Tidak tahu. Dia mau datang. Baik. Terima kasih. Saya tunggu. Dan singkat cerita. Jam delapan sampe yang cukup. Bayang Isha. Dia datang ke tiga. Satu supir. Sama dua teman-teman. Tidak kira setengah sembilan. Berangkat saya. Naik ketuh mobil. Nah. Supir di depan. Ya. Supir di depan. Supir di depan. Temannya satu duduk ke satu. Dua. Berarti tinggal berapa? Tinggal berapa? Satu. Yang satu duduk rumah saya di tengah. Nah. Tidak lantai. Di tengah perjalanan. Ini anak muda yang di samping saya. Pegang tangan saya. Dia bilang. Ustaz. Mohon maaf. Mohon izin. Tolong bimbing saya Ustaz. Saya mau tawabat. Saya mau insat. Begitu katanya. Sekali. Saya diam aja. Ini anak muda bilang lagi. Ustaz. Tolong bimbing saya. Saya mau tawabat. Saya mau insat. Dua kali. Tiga kali. Empat. Sampai lima kali. Ini anak muda bilang. Tolong bimbing saya Ustaz. Saya mau tawabat. Saya mau insat. Akhirnya saya tanya sama dia. Ini saya boleh cerita banget ini. Akhirnya saya tanya sama dia. Bang. Kenapa Abang bagi tawabat? Kenapa Abang bagi insat? Emang dosa apa yang Abang sudah berjain? Emang masyarakat apa yang Abang sudah lakuin? Apa kata dia? Ustaz. Malu. Saya sudah terlalu banyak dosa saya. Sudah terlalu banyak masyarakat saya. Saya sudah zina. Saya sudah nyolong. Saya sudah minum. Itu rumah-rumah tahanan. Yang ada di Jakarta. Semua. Sudah saya masukin. Maaf Ustaz. Ada satu dosa yang saat ini saya dibayang-bayangin. Saya takut Ustaz. Saya pernah membunuh orang. Dia pegang tangan saya dan cemang. Maaf ini. Di mobil. Dia buka baju kokohnya. Baju kokohnya dia buka. Kayaknya dia diangkat sama dia. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu dari ujung kaki sampai ujung leher. Sekujuh tubuhnya penuh dengan apa? Kencang banget pegang saya. Bimbing saya. Ustaz. Saya mau tobat. Saya mau pinsah. Selesai sampai saya di tempat acara. Saya cerama. Rapi cerama. Pulang. Saya naik mobil lagi ke mobil jemputan. Masuk saja. Waktu saya masuk. Ada dia lagi di mobil. Ngintilin. Tahu ngintilin? Ada dia lagi di mobil. Pulang lagi. Tapi anak ini waktu lagi pulang. Dari tempat acara. Sampai rumah saya. Ini anak muda. Diam aja. Dia tundukkan kepalanya. Jangankan sekali mah. Sekatapun. Dia gak ngomong. Dia diam aja. Ini anak muda. Sampai rumah saya. Ketika sampai rumah saya. Ini nih. Ada satu kejadian luar biasa. Ketika sampai rumah saya. Saya turun. Ini anak muda turun juga. Kemudian dia peluruk saya. Dia nangis di bunyok saya. Apa dia bilang? Ustaz. Saya takut. Tolong mimpin saya. Ustaz. Saya mau topat. Saya mau insat. Apa yang mesti saya kerjakan. Ustaz. Dalam hati saya. Wah. Ini anak memang benar-benar pengen apa? Bang. Begini, Bang. Kalau buat nasehatin. Kayaknya saya belum sanggup, Bang. Saya juga masih banyak salah. Masih banyak hilang. Tapi satu, Bang. Ini bukan dari saya. Ini janji Nabi Muhammad. Ini janji Rasulullah, Bang. Kalau Abang sudah. Taubat dengan taubat. Tanda suha. Satu saja Abang kerjain ini. Katakan Nabi Muhammad. Sebanyak apapun. Dosa Abang. Akan diampuni oleh Allah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz. Saya bilang, Mak dia. Satu hadis. Aksiru. Aksiru. Minasolati alayya. Fa'inna solataku alayya. Magfiratun. Disunumikum. Berbanyaklah oleh kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya solat yang kalian baca untuk aku, kata Nabi Muhammad. Akan menghapuskan semua dosa-dosa dan kesalahanmu. InsyaAllah. Lalu itu anak muda. Jadi saya baca solat, Ustaz. Iya. Berapa banyak saya mesti baca? Sebanyak-banyaknya. Kapan saya mesti baca? Kapan saja? Dimana? Dimana saja? Ustaz. Saya mohon izin. Mohon reka. Dia cintakan. Malam ini saya boleh. Akan mengamalkan itu, Ustaz. Saya akan memperbanyak. Apa? Solat. Sudah. Akhirnya pulang. Saya masuk ke rumah. Dia pun pulang. Yaudah sampai situ dong ceritanya. Saya sudah gak ketemu lagi, Madiah. Hari, hari nanti minggu. Minggu, minggu itu berbulan. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan kemudian. Empat bulan kemudian. Saya di telpon. Ada telpon. Sore-sore ada telpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Yahi. Kami dari Jakarta Pusat. Yang tempat Pak Yahi cerama waktu itu. Oh iya. Ada wassalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Yai. Mohon izin. Sengalem kami rapat. Mengurus osjid dengan masyarakat. Kami akan mengadakan pengajian akbar. Kami akan bikin takhbar. Kami sepakat. Nantinya yang cerama pagi. Baik. Kami akan datang panitia. Jemput pagi hari. Saya bilang jangan. Jangan disebut. Buat takutnya. Nantinya yang mudah ikut lagi. Sudah. Saya masih ingat jalannya. Di solotnya saya jalan sendiri. Singkat cerita. Terjadilah itu acara. Waktu acara. Saya datang. Sama supir. Rangka. Sampai di tempat lokasi. Kemudian saya cerama. Selesai cerama. Makan. Makan. Kalau disono bisa makan. Disono. Lagi bukan makan lu. Lagi dikasih parsel lu. Nah. Lagi setelah makan. Waktu lagi makan. Saya ingat. Mane anak muda. Saya tanya. Mereka mengurus. Pak Haji. Di pagulan yang lalu. Waktu pertama kali. Saya datang. Cerama di sini. Dulu ada anak muda. Yang ikut jemput saya. Yang mana kiai. Orangnya begini. 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 Tatonya banyak. Oh. Benar kiai. Itu dia yang dulu jemput kiai. Tuhan lah. Kok malam ini gak kelihatan. Jogrogat. Berarti jogrogat apa? Kok di malam gak kelihatan. Jogrogatnya kemana ya? Pak kiai. Mohon maaf. Tuh dulu anak muda. Yang kiai. Yang ikut jemput pak kiai. Mohon maaf. Baru beberapa hari. Yang lalu. Meninggal dunia. Innalillah wa inna ilahi. Baru beberapa hari yang lalu. Mati. Sampai sekarang. Mati nih anak muda. Saya gak kaget. Belum nih anak muda. Saya gak kaget dia meninggal. Demi Allah pula gak kaget. Saya gak terkejut dengerti anak muda dunia. Kenapa? Kematian laksana pintu. Setiap manusia. Akan masuk ke dalam pintu itu. Betul? Mau tua kek. Mau muda kek. Mati gak? Mau kaya kek. Mau miskin. Yang sehat. Yang sakit. Semua mati. Saya gak kaget. Enggak lah. Dunia Allah saya gak terkejut. Dengernya anak muda meninggal. Tapi ada satu. Yang bikin saya iri. Apa? Katani pengurus. Pak Kiai. Itu anak muda. Yang dulu jemput Pak Kiai. Yang tatonya banyak. Beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Meninggal dunianya. Dalam keadaan sucuk. Waktu melaksanakan sorat suhu berjamaah. Bagus gak? Bagus gak? Itu yang bikin saya iri Bang. Ustaz belum tentu bisa mati kayak begitu. Betul. Kiai belum tentu bisa meninggal dunia seperti itu. Ini pereman. Dosa apa yang belum dia kerjain. Semuanya udah kerjain. Dia udah nyolong. Dia udah minum. Dia udah narkoba. Tuh rumah tahanan. Semua udah dimasukin wanya. Bahkan tubuhnya penuh dengan tatok. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah. Dengan tawabatkan. Allah terima tawabatnya. Allah angkat derajatnya. Allah matikan dalam keadaan yang budi akus turkotima. Amin. Itu yang bikin saya iri. Saya tanya ke pengurus. Pak Aji. Kau dia anak muda bisa meninggal dunia kayak begini. Hebat amat. Empat bulan yang lalu dia nangis-nangis sama saya. Dia minta tolong. Dia minta dibimbing. Dia mau insaf. Dia mau topat. Sekarang. Saya dengar dia mati dalam keadaan luar biasa. Sujuk. Semua yang sungguh berjamaah. Emang apa yang udah dia kerjain. Kata tukun murus. Pak Aji bilang. Pak Tiai. Maaf ya. Saya bukan yang ngomongin. Orang yang udah mati. Bukan. Itu anak muda. Emang orang kampung sini. Asik. Orang sini maka agak heran kalau melihat dia mabok. Emang tiap hari kerjaannya mabok. Emang tiap hari kerjaannya maksiat. Ini anak muda. Emang muda dikenal. Dia belum lahir aja udah jadi preman. Sebab emaknya preman bapaknya. Tapi Pak Tiai. Saya yang jadi saksi. Ini kata pengurus nih. Saya yang jadi saksi. Itu anak muda. Kalau selesai sebayang. Sohor, ashar, maghid. Ishak. Itu kalau habis sebayang ishak. Ini anak muda. Orang pada pulang. Dia mah kagak pulang. Dia ini tiktak di masjid. Sampai pagi kerjaannya hanya. Allahumma shu'i adal sayidina muhammad. Wa'adal sayidina muhammad. Dia baca sholawat setiap saat. Sambil menangis. Minta ampun sama Allah. Itu yang menyebabkan dia diangkat kerajaan. Yang punya Allah. Dia sempat bisa sholawat kepada Nabi Muhammad. Dia gak terhajur. Dia gak akan kita hajur. Dia gak pernah baca Quran. Dia gak bisa baca Quran. Karena dia baru tawbah. Dia baru insaf. Yang dia bisa hanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu luang yang dia baca. Hanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah senang. Allah reto. Allah terima tobatnya. Allah angkat derajatnya. Allah matikannya dalam kadar kusul khatiman. Insya'at. Insya'at. Jelas. Kalau udah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.